Bagaimana sih? Eh! Dalam rekaman amatir, sebuah sepeda motor lengkap dengan pengendaranya berada di atap rumah warga di kawasan Sumberjo, Balikpapan Tengah. Ini terjadi akibat pengendara tersebut tidak mampu mengendalikan sepeda motornya. Kondisi ini bertambah buruk karena remnya kurang berfungsi. Saat kejadian pemilik rumah mengaku tengah tidur siang, ia kaget saat mendengar benturan keras di atap rumahnya. Ia mengira benda yang jatuh adalah batang kayu. Kekagetannya bertambah setelah memeriksa ke atas dan mendapati seorang perempuan lengkap dengan sepeda motornya berada di atap rumah. Bagaimana sih? 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 Ya, bapak salam. Iduh siang, nah diadinya itu sore itu 3.30. Sudah geburat. Gwala, tiba-tiba udah. Itu cewek di atas sudah, moternya. Kondisi gimana Pak si pengemudi Pak? Pemotornya bantuan. Apa sih? Nyangkut di atas itu? Selamat lah itu Ada suara teriaknya atau nangis Malah ketawa-ketawa ya Pak Berdua ya Bapak kira awalnya apa tuh? Tidak tahu juga Cuma aku pikir kan dalam posisi Tidurnya aku cuma pikir Masa sih ada pohon anggrup Padahal sudah ada pohon kanan kiri Turun ke bawah Langsung terbuk Menyerin atap ini Polisi yang tiba di lokasi kejadian Mengimbau pengendara lebih berhati-hati Ia pun meminta kepada pemilik rumah Memasang pagar Agar kejadian serupa dapat dihindari Selanjutnya saya mengimbau kepada pemilik rumah Buat untuk memasang pagar Untuk tidak ada nanti korban yang selanjutnya lagi Buat untuk pembatas jalan Itu aja sementara Buat untuk nyimbauan yang dari pemilik rumah dulu Pak ini memang kondisi jalannya memang membahayakan Atau bagaimana Pak? Kalau saya lihat sih Tidak Cuma tadi saya tanya sama pemilik rumah Itu kondisi motor si korban itu Dengan keadaan bermasalah Entah itu remnya atau apanya Seperti itu Pak Tapi ini kan kalau dilihat dari jalan ya Pak Hanya mengarah ke arah sini ya Ke arah kita ini ya Tidak ada ke arah sana Itu memang ada tujuan kah mereka ke sini atau bagaimana? Kalau itu tadi saya tanya sama pemilik rumah sih Keterangannya dia mau beli es Tapi gak tahu beli esnya itu di mana Peristiwa ini tidak memakan korban Dan atap rumah sudah diganti dengan yang baru Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!